Intro Pemirsa terima kasih PNM masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Dinas Pendidikan Banjarmasin memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah 6 peserta didiknya terpapar COVID-19 Sedangkan sekolah 6 peserta didiknya keadaan terpapar melaksanakan pembelajaran tatap muka Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin pun menghimbau bila didapati peserta didik yang sakit Maka sesegeranya diperiksa memastikan kesehatannya Dinas Pendidikan Banjarmasin hanya memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah dan peserta didiknya terpapar COVID-19 Sedangkan sekolah peserta didiknya keadaan terpapar tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, Wehtakuni Prima TV Tengah hari Senin 31 Januari 2022 menghimbau kepada seberatan sekolah untuk terus melakukan pengawasan intens kepada peserta didiknya Bila ada didapati peserta didik yang sakit supaya sesegeranya diperiksa untuk memastikan kesehatannya Untuk Totok Agus Daryanto, sejauh ini hanya ada 3 sekolah yang melapor ke Dinas Pendidikan Banjarmasin dan peserta didiknya Sebagian ada yang terpapar COVID-19 Kemudian diberikan surat edaran agar SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 19 Banjarmasin Memperlakukan pembelajaran jarak jauh terhitung sejak 31 Januari sampai 5 Februari 2022 Kalau mereka yang terbukti sesuai dengan surat edaran saya kemarin kan dan juga standar di SKP 4 Menteri Memang sekolah yang terdapat kasus ya dia harus PJI dulu Tapi tidak semuanya, yang lain kan belum tentu Makanya kan kita tunggu sambil hari ini juga saya sampaikan kepada sekolah-sekolah untuk melaporkan Apakah kalau ada siswa yang sakit harus dicek lebih jauh gitu Tidak hanya sekedar di, kecuali sakitnya memang terindikasi oleh sakit penyakit maing Tapi kalau gejala-gejalanya seperti COVID-19, mereka harus pastikan apakah adanya sedang posisi COVID-19 Ini yang sudah PJI yang mana Pak? Yang satu sekolah sudah jelas kita intrusikan Tapi yang ke SMP 2 dan 19, mereka minta izin kita setuju untuk PJI Apakah sudah berpunyai sedang sabgas COVID-19? Ya sudah, sudah kita sampaikan Saya baru saja tadi pagi juga Ya kita kan sampaikan ke grup kan Mereka kan tadi, tadi seperti tadi kan Kalau ada anak-anaknya yang sakit, itu tolong dicek lebih lanjut Nah gejalanya apa? Kalau gejalanya seperti, apa, mirip dengan COVID-19 harus dipastikan Ya, saya pandikan dulu kan Totok Agus Daryanto menambahkan, jika nantinya ditemukan kembali peserta didik sekolah lainnya yang terpapar COVID-19 Maka sekolah tersebut pun diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh Terima kasih telah menonton!